Kita akan ngebahasnya bersama Dr. Andi dan juga Mbak Rosalina yang ternyata punya masalah problem di giginya dulu. Tapi kita ke Dr. Andi nih, kita sepertinya masyarakat Indonesia ini kalau ngomongin masalah gigi, ini belum seperti orang luar, dalam arti mungkin ya ke dokter gigi, ya kan? Rutin, gitu ya. Sekarang bulan, segala macam kan dok ya? Mereka tuh benar-benar rutin ya dok ya, per 6 bulan harus gitu kan? Iya, per 6 bulan harus kan, kenapa harus 6 bulan? Karena jadi kalau ada masalah kesehatan gigi, bisa terdeteksi secara dini gitu loh. Jadi misalkan ada lubang, ya lubangnya masih kecil masih bisa ditambah. Tapi kan kebanyakan nih masyarakat Indonesia, kalau udah sakit baru datang. Baru lubang belum sakit gitu ya? Iya, kalau masih lubang masih bisa makan lah gitu. Kalau misalnya sakit, ah udahlah sakitnya masih hilang timbul gitu kan ya? Minum obat hilang, lupa ke dokter gigi. Tinggal dikasih koyok gitu. Iya, tinggal dikasih gitu kan, habis itu udah. Terus dong? Nah, jadi akibatnya pas saat datang ke dokter gigi, lubangnya udah besar, ya udah sakit sekali. Tapi, jadi akibatnya perawatannya jadi lebih kompleks. Satu, akhirnya biayanya juga jadi lebih tinggi. Jadi kadang-kadang banyak yang bilang, aduh ke dokter gigi mahal biaya perawatannya. Mungkin kalau misalkan 6 bulan sekali check up, bisa dicegah juga. Yang mesti kita perhatiin selain tadi gigi bulang, apa aja sih dok problemnya? Banyak sih sebenarnya, karena rongga mulut itu kan gak cuma gigi ya. Ada jaringan lunak, jaringan lunak itu kan seperti gusi kita, ada tulang rahangnya juga, ada pipi. Jadi kayak masalah syaryawan itu juga. Mungkin buat kita, buat masyarakat awam itu masalah umum, tapi kan kadang-kadang kita gak tau ya. Syaryawan itu ada yang memang ringan, tapi ada juga yang mungkin gejala-gejala jadi suatu penyakit yang lebih berat. Apalagi kalau ngomongin tentang mulut ini, bakteri juga banyak kan ya dok ya? Sudah pasti, sudah pasti. Sebenarnya kalau kita melihat berbicara mengenai mulut ini, apalagi gigi gitu ya, kartannya juga terhubung dengan syaraf-syaraf, itu gimana sih maksudnya dok? Iya, jadi selain memang mulut sudah pasti banyak bakteri, karena kita perlu bakteri yang baik juga. Karena kita ada heliur, ada bakteri yang baik juga, dan itu kita perlu untuk membunuh kuman-kuman yang jahatnya. Terus kalau syaraf-syaraf sudah pasti banyak sekali, karena kita ekspresi wajah, karena kalau kita mau ketawa, kita mau sedih, semuanya kan dari ekspresi wajah itu kan pasti banyak sekali syarafnya kan? Itu mungkin kalau pengaruhnya juga ya? Pengaruh juga. Jadi kadang-kadang kalau tindakan penyuntikan di dalam mulut itu harus hati-hati. Tindakan penyuntikan di dalam mulut harus hati-hati? Betul sekali. Karena syarafnya sangat banyak sekali di dalam mulut itu. Nah ngomongin tentang harus hati-hati, Nah, memang kita harus hati-hati ya dalam mungkin menangani masalah mulut, gigi begitu. Ini yang sedang atau pernah dialami sama Mbak Rosalina. Nah, Mbak Rosalina ini pernah finir ya, yang lagi hits-hitsnya. Nah, tadi senyum terus, finir. Gak gitu, Rio. Tapi gak apa-apa, memang finir itu membuat kita jadi percaya diri buat senyum ya, dok? Tapi kalau akhirnya malah jadi masalah, itu yang sepertinya, ya gitu. Gak pahit masalahnya bikin repot sampe berdarah-darah, betul kan? Gimana Mbak Rosalina, bisa cerita. Yang pasti sih sebenarnya, pengen finir, pengen cantik pastinya ya kan? Kepengen lebih kelihatan bersih, pengen kelihatan lebih bright, seperti itulah. Dan itu semua golongan profesi atau golongan masyarakat pasti kepengennya seperti itu, ya gak sih? Hanya mungkin pada saat itu, mungkin aku melakukan penanganan finir itu dengan orang yang belum tepat, mungkin seperti itu. Yang akhirnya, gigi asliku mungkin yang tadinya bagus banget, pede ya. Karena menurut aku memang udah bagus banget bentuknya. Hanya karena itu warnanya kuning, aku kepengennya kok kayaknya teman-teman cakep semua ya, warnanya lebih kece. Iya, kalau misalnya lebih bright, kayaknya oke nih dengan bentuk yang ini, gitu ya. Nah, pada akhirnya dengan penanganan orang yang mungkin belum tepat, aku asik-asik aja sih waktu itu dikikis tuh, dok. Ngerasa ngilu gak mbak? Itu kan ngilu ya, bukan ya? Of course. Ngilu banget kan? Ngilu banget. Ngilu banget. Tapi sebelumnya itu sih, karena kita ngebayangin bakal cantik. Cantik lah. Beauty is pain. Beauty is pain, ya oke. Ditatangin lah gitu. Setelah itu sebulan kemudian, berdarah darah, dok. Oh, jadi kejadiannya adalah sebulan kemudian. Sebulan kemudian. Jadi si gigi itu dipasang terlebih dahulu? Yes. Yang pertama adalah tadi merubah, sorry, memproporsi muka kita ya dok ya? Iya, bentuk wajah ya. Pengaruh ya dok ya? Oh, pasti. Iya dong, pasti. Itu kedua warna juga mungkin waktu itu, mungkin karena kurang informasi. Jadi dikatain teman-teman itu adalah kapur barus. Karena keputihan, karaka putih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi pengaruh adalah kegusi dokter. Iya. Kenapa bu gusinya jadi gusinya berdarah? Luka ya? Dia nancep gitu ya dok ya? Itu kenapa dok? Itu kenapa dok ya? Iya, jadi kalau masalah finirnya ini nih, yang oca alami nih, kalau berdarahnya udah pasti dari jaringan lunak atau gusinya. Satu, mungkin terlalu tajam finirnya, jadi menusuk. Terus kedua, kalau udah ada perdarahan berarti ada radang kan? Jadi udah ada peradangan di gusinya, karena penyebabnya bisa aja karena selain nancep itu, juga sisa-sisa makanan mungkin terselip, terus susah dibersihkan nggak bisa keluar, akhirnya peradang gusinya. Makanya kan kira-kira waktunya sebulan ya, mulai darahnya banyak ya. Sebulan dok ya. Ya itu mungkin sudah ada peradangan, jadi bakteri-bakteri numpuk disitu, itu juga pasti menyebabkan satu lagi tuh, kalau udah kayak berdarah-berdarah, bau mulut. Iya, semoga maaf jadi. Aku pengen nyambungin omongannya Mbak Oca yang tadi, kan biasanya kalau misalnya orang Indonesia kan nggak kayak yang di Hollywood atau di luar sana giginya, kayaknya bright banget begitu kan ya dok. Nah ini biasanya kalau gigi kuning, ada nggak sih kayak penanggulangannya atau biar lebih... Ya, jadi sebenarnya... Slime finir ya. Slime finir ya. Slime finir ya. Jadi kalau finir itu kan sebenarnya kita merubah bentuknya juga. Iya. Kita merubah warna udah pasti, merubah bentuk juga pasti. Tapi kan mungkin ada juga orang-orang yang, dok saya mau giginya lebih putih aja tapi... Bentuknya saya udah suka gitu ya. Bentuknya saya udah suka gitu. Nah itu bisa aja kita lakukan misalkan whitening. Dengan bleaching bisa. Itu aman ya dok? Itu jauh lebih aman daripada finir. Karena nggak ada pengasahan, gigi nggak dipikis gitu. Oke. Nah ngomong-ngomong tentang supaya gigi anda bisa lebih bersih ya, ternyata ada tipsnya. Nanti kita akan tampilkan untuk anda, tapi usai jedaya di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.